Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan membahas tentang limit ketaenggaan Baik, untuk konsep limit fungsi aljabar di taengga Kita perhatikan tabel untuk fungsinya fx sama dengan 2x Ketika x nya 1, fx nya 2 Ketika x nya 2, fx nya 4 Ketika x nya semakin besar, maka fx nya juga semakin lebih besar Begitu sebaliknya, ketika x nya semakin kecil Maka fx nya juga semakin kecil Itu artinya, ketika limit x mendekati taengga Untuk fungsi 2x sama dengan taengga Jadi 2 kalikan taengga sama dengan taengga Selanjutnya, limit x mendekati min taengga Untuk fungsi 2x sama dengan min taengga 2 kalikan min taengga sama dengan min taengga Nah taengga itu, yaitu suatu bilangan Yang kita tidak tahu seberapa besar nilai dari bilangan tersebut Beberapa sifat limit fungsi untuk taengga Yang pertama adalah, ketika limit x mendekati taengga Untuk fungsi 1 per x itu sama dengan 0 Artinya, kalau 1 per taengga Itu sama dengan 0 Selanjutnya Untuk kx pangkat n Jadi taengga pangkat n Itu hasilnya ya taengga Dan yang terakhir, ini mirip dengan sifat yang pertama Jadi suatu bilangan Jika dibagikan taengga Pangkat n Maka hasilnya sama juga 0 Kita coba latihan soal Nomor 1 Hasil limit x mendekati min taengga Untuk x pangkat 3 Min 2x pangkat 2 Plus 3x plus 1 adalah Nah kita fokus ke bilangan Yang mempunyai pangkat tertinggi Yaitu x pangkat 3 Jadi saya tulis limit x mendekati min taengga X pangkat 3 nya saya keluarkan Yang ini 1 Ini min 2x per 2 Per x pangkat 3 Plus 3x Per X pangkat 3 Plus 1 Per x pangkat 3 Limit X Mendekati min taengga Disederhanakan Ini 1 Kemudian ini 2 per x Ini 3 per X pangkat 2 Plus 1 per X pangkat 3 Kemudian Untuk X nya min taengga Berarti Min taengga Pangkat 3 Ya min taengga Kenapa min? Karena dia pangkatnya ganjil Dan ini 1 2 per Taengga 2 per min taengga Plus 3 per Taengga Positif Karena dia kenap Angkat kenap Plus 1 per Min taengga Min taengga Min taengga Min taengga Min taengga Nah 2 per min taengga Itu 0 Ini juga 0 0 Maka sama dengan Min taengga Kalikan 1 Min taengga Atau kita ingin Lebih cepat Menghitungnya Kita fokus saja Kebilangan Yang punya Pangkat tertinggi Yaitu X pangkat 3 Jadi min taengga Pangkat 3 Sama dengan Min taengga Sama saja Baik Selanjutnya Nomor 2 Hasil limit X menekati Taengga Untuk Fungsi tersebut Jadi Pangkat tertinggi X pangkat 4 Saya keluarkan Ini X pangkat 4 Min 1 2 per X kwadrat 1 per X pangkat 3 Per 4 X pangkat 4 Jadi Taengga Pangkat 4 Itu Taengga Min 1 Kemudian 2 per Taengga Itu 0 Ini juga 0 Min 0 Yang sama dengan Taengga Kalikan Min 1 Jadi Min Taengga Atau pakai Cara Agak mudah Fokus kebilangan Yang punya pangkat tinggi Jadi Taengga Pangkat 4 Itu adalah Taengga Kemudian Kalikan Min Maka Hasilnya Min Taengga Nomor 3 Hasil limit X Menekali Taengga Untuk X kwadrat Plus X min 2 Per 3 X kwadrat Per 1 Nah kalau Bentuknya Seperti pecahan Seperti ini Kalau kita Satu-situ Taengga Berarti kan Taengga Per Taengga Nah itu Merupakan Bentuk Tak tentu Nah bagaimana Cara mengerjakannya Yaitu Tetap Kita fokus Kebilangan Yang punya Pangkat tertinggi Yaitu X pangkat 2 Jadi Pembilang Sama Penyebutnya Saya Bagi X pangkat 2 Ini X pangkat 2 Per X pangkat 2 Ini X Per X pangkat 2 Min 2 Per X pangkat 2 Per 3 X pangkat 2 Per X pangkat 2 Plus 1 Per X pangkat 2 Jadi Disederhanakan X Penelit Taengga Ini 1 Ini 1 Per X Ini Min 2 Per X Quadrat Ini 3 Ini 1 Per X Quadrat Setelah itu Disitutusi Ini 1 1 Per T Hingga 0 Ini Juga 0 3 Ini 0 Maka Jawabannya Adalah 1 Per 3 Nomor 4 Sama Dengan Cara Sebelumnya Saya Bagi Pangkat Tertinggi Yaitu Pangkat 4 X Mereka Dita Hingga Saya Bagi Pangkat 4 Maka Menjadi 3 Per X Ini 2 Per X Pangkat 2 X Pangkat 3 Min 2 Per X Pangkat 4 Per Ini 1 Kemudian 2 Per X Plus 3 Per X Pangkat 2 Per 1 Per X Pangkat 4 Sama Dengan 3 Pertahingga Yaitu 0 Ini Juga 0 Plus 0 Min 0 Dan Per 1 Plus 0 Plus 0 Plus 0 Maka Sisanya 0 Per 1 Jadi Jawabannya 0 Nomor 5 Hasil Limit Akar X Quadrat Plus 4 X Plus 5 Dikurangi Akar X Quadrat Plus 2 X Min 4 Nah Teman-teman Boleh menggunakan Dikalikan sekawan Boleh seperti itu Atau Menggunakan Cara yang lebih mudah Yaitu Menggunakan Rumus B Min Q Per 2 Akar A Nah Rumus ini Dapat digunakan Ketika A nya itu Sama dengan P Jadi ini A Kofisien X Quadrat Ini B Ini C P Q R Jadi Kofisienya A sama dengan P Ketika sama Boleh menggunakan Rumus B Min Q Saya Satu Disi B nya 4 D nya 2 2 akar 1 Jadi 2 per 2 Sama dengan 1 Nomor yang terakhir Sama dengan Sebelumnya Tetapi Di Bagian yang Kanan Saya buat Akar Quadrat Jadi ini X Quadrat Min 2 X Plus 1 Min Kurung X Kalau kurung Berarti ini Min 2 Selanjutnya Limit X Menekati Ta Hingga X Quadrat Min Akar X Quadrat Min 4 X Plus 4 Karena A sama dengan P Jadi Saya gunakan Rumus B Min Q Per 2 Akar A B Min 2 Q Min 4 A 1 Jadi ini 2 Per 2 Sama dengan 1 Baik Demikian Penjelasan dari saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh